Intro Dalam upaya Partai Kebangkiran Bangsa atau PKB untuk meraih target pencapaian 6 kursi di DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau sebanyak 50 orang calon anggota legislatifnya yang tersebar di 6 daerah pemilihan mulai gencar melakukan pendekatan kepada masyarakat Sejalan dengan etika yang dibangun dalam partainya untuk melaksanakan sosialisasi dan kampanye para caleg lebih mengutamakan silaturahmi tanpa dengan politik uang Sudah saatnya masyarakat dididik untuk memilih wakil rakyat berdasarkan kualitas dan kemampuan untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan bersama Salah satu caleg PKB untuk DPRD Kota Batam, Hendrik, mengatakan berbagai cara dapat dilakukan untuk membina silaturahmi kepada warga tanpa harus mengandalkan uang Apalagi Hendrik berdomisili di kawasan Sukupang yang juga merupakan dapilnya membina persaudaraan sudah bertahun-tahun dilakukan mulai dari berkumpul di warung kopi hingga mengunjungi warga yang terkena musibah Dengan cara ini, Hendrik mampu merekrut statusan relawan yang membantunya untuk memperbanyak perolehan suara pada pemilu 2019 nanti Sejak pemilu 2014 yang lalu, sebanyak 3 kadir PKB yang menjadi anggota DPRD Kota Batam terbukti telah melakukan terobosan-terobosan untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan di Kota Batam Karena kita tidak personalisasi seperti orang-orang lain Kita menghindari untuk politik uang inilah Sehingga kita lakukan untuk tidak terahmi ke rumah-rumah Datang ke rumah-rumah yang lama Atau tibuk-tibuk juga kita tidak terahmi Itu yang kita lakukan saat ini Karena menurut saya, jika kita ingin membesarkan partai PKB Membawa nama partai PKB Untuk menempat-tempatan uang di saat pemilihan nanti Menurut saya tidak efektif Yang efektif itu, kita selaturahmi ke rumah-rumah Atau kita berkunjung ke tempat-tempat orang yang sakit Atau meninggal itu kita lakukan sekarang Dari Batam, Kepulauan Real Andri Sofian, Terbarta TV Salam Terbarta Terima kasih telah menonton!